Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki tipi mito model E32 E9100 ya ini lemparan dari doser sebelah ya ini masih temen juga sih ini kerusakan katanya blank ya ini sudah dibuka tapi belum saya buka Nah kita coba ya nyalakan dulu apakah tipinya menyala atau gimana kerusakannya katanya si blank nah ini indikator sudah menyala ya kita coba tekan power nah ini blank biru tipis ya nah suara mah ada ya coba lihat diketuk-ketuk katanya fiusnya juga sering putus katanya ya kita coba ya buka dulu apakah kerusakannya dari tikon atau dari panel itu sendiri yang berhubung ini tidak dibaut jadi kita angkat saja dulu buku 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 oke kawan wav ternyata DC2DC nya juga sudah dibuka ya ini wav desginya sudah dibuka katanya ini pecah disini tidak terlihat untuk nomor serinya dan katanya ini juga kena ya untuk dioda disini untuk 12 volt dan kerusakan seperti ini biasanya di dc2dc nya ya karena berhubung IC nya tidak ada IC dc2dc nya ini saya tidak menemukan data set nya belum ketemu ya bukan tidak menemukan nanti kita akan coba untuk memakai tikon yang lain ya untuk membangkitkan tegangan seperti PGH, PGL, PAA, PICOM dan tegangan-tegangan yang lainnya ya oke sahabat kita akan coba ya apakah berhasil dengan mencangkok tikon nah disini saya sudah persiapkan untuk tikon cangkokannya ini menggunakan inolook ya bebas mau pakai tikon seperti apapun yang penting terjangkannya sesuai dengan yang dibutuhkan panel ini ya nah pakai tikon ini juga bisa nah saya coba pakai yang ini dulu ya ini saya sudah menjumper untuk persiapan karena tikon ini saya sudah persiapkan kabelnya sudah saya sambung-sambung biar mempercepat kerja kalau lagi call job kalau misalnya menemukan kasus dc2dc nya mengalami kerusakan kita bisa cangkok dengan cara seperti ini ya oke kita coba ya untuk mencangkok apakah berhasil atau tidak ya baiklah sahabat kita akan coba untuk mencangkok yang perlu kita coba sambung pertama disini untuk PC 12 polnya harus ke 12 pol juga ya nah 12 polnya disini nah ini untuk groundnya kita tempel saja ke soket ini ke soket ini disini sama ya bisa ditempel ke sini dan juga bisa ditempel ke sini ya apakah nanti berhasil atau tidak kita akan coba dulu dengan eksperimen seperti ini ya nanti gambarnya akan kita perbesar nah seperti ini ya kelihatan nah disini untuk cari dulu kita cari dulu kita pgh ya nah disini untuk pgh nya kita sambung ke bagian pgh juga ya nah disini untuk pgh nya pgh nya kemudian lanjut ke pgh ya pgh min 7 sampai 10 ya disini nih pgh nya nah pgh kita sambung ke bagian pgh pula ya disini pgh nya disini pgh nya disini pgh nya nah kemudian kita lanjut ke bagian pgh pikom ya PCM PCM nah PCM untuk jenis tikon ini berada di sebelah kanan ya kalau dari bawah ini di sebelah kanan ya nah disini letaknya pikom nya nah ini PCM nya kita sambung ke bagian PCM juga ya karena ini hampir mirip tikon nya hampir sama nah kemudian kita lanjut ke bagian PAA ya PAA ini sekitar 8 polan kita sambung ke bagian PAA sebelah mana ya nah disini ini PAA ya nah ini PAA nya ada di sebelah sini ya sebelah kiri kemudian setelah itu tinggal satu lagi ya disini tertulis PDAM ya PDAM ini dihubungkan ke HPAA ya ini tegangan PDAM disini sekitar 16 pol ya 16 pol kurang lebih dan disini HPAA juga sekitar 16 pol ya kita sambung nah sudah selesai ya seperti itu cara pencakokan nya nah seperti ini ya pencakokan nya PGH ke PGH HPAA ke PDAM PD PD PDAM ya PDAM nah disini PDAM nah ke PDAM PDAM nah disini PDAM ke PDAM juga terus PDAM ke PDAM PDAM ke PDAM PDAM itu PICOM ya tegangan PDAM sekitar 8 pol nah untuk PAA disini sudah tersambung ke bagian PAA juga nah ini PAA dan next kita akan coba ya apakah setelah penjamperan atau pencakokan selesai kita cek dulu untuk tegangannya ya oke kita akan cek dulu ya tegangannya apakah sesuai yang dibutuhkan atau tidak ya kita coba cek dulu tegangannya apakah berhasil atau tidak nah seperti ini ya oke kita akan nyalakan dulu TV nya tekan power ya nah ini sudah menyala ya sudah kelihatan backlit nya kita tes dulu di bagian PGH ya nah disini PGH ya nah disini sudah terukur 30V ya dan PAA juga disini sekitar 17V sudah keluar dan HPAA sudah keluar 8 pol ya 8 pol ya VGL juga disini keluar minus 9 eh minus 11 pol selanjutnya kita PICOM ya nah disini PICOM terukur 7 pol disini inputnya 12 pol sudah keluar dan kita cek ke bawah dan kita cek ke bawah nah sudah kelihatan ya sudah kelihatan ya sudah kelihatan gambarnya ya seperti ini sudah muncul kita lihat ke atas kita lihat ke atas nah sudah muncul ya sudah muncul ya gambarnya sudah keluar semut-semutnya ini berarti panel tidak rusak cuma DC2DC nya yang mengalami shot mengalami kerusakan jadi alternatifnya kalau misalnya DC2DC nya tidak ada karena ini pecah ya jadi kita gak kelihatan ini sudah nyari data set nya juga ini saya tidak ketemu tapi saya belum sempat nanya-nanya ke temen apakah DC2DC nya ini ada di pasaran atau tidak ya saya belum nanya-nanya karena ini kebetulan TV nya mau dibawa langsung jadi kita akali saja seperti ini dicangkok tapi ini fungsinya sama saja tidak ada masalah ya untuk kerusakan seperti ini dan kalau memakai tikon seperti ini ya ini sering bermasalah di bagian tikon nya ya banyak yang kasus dipakai tikon ini tidak pernah berhasil ya kalau untuk tikon P320BJ8 ya nah kalau tikon ini dicangkok sudah mau menyala sudah normal terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih